Oke? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabibu. Yang kami hormati, kami memakkan berdalam-dalam serta tim. Yang kami hormati kasat restrips, beserta reja. Yang kami hormati negara-negara kaum media. Pada hari ini, Polres Pringseu akan melaksanakan press release terkait ungkap kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah kumur di wilayah hukum Polres Pringseu berdasarkan laporan polisi LPP 2010-12 Romawi 2003 mana identitas pelakuan adalah Bapak Junaid Ibi Aslawi, 63 tahun. Kemudian korban imisial S, 15 tahun perempuan, pelajar asal dari Pukortium, memut kejabatan kubuk Kabupaten Tangkabos. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini pelaku sudah kami tangkap dan kami amal di Mabores Pringseu. Pelaku berkini siang APO, umur 28 tahun, pekerjaan guru berasal dari Pekol Karansari, Kecamatan Pak Kularan, Kabupaten Pringseu. Dapat kami jelaskan bahwa kronologinya korban dan pelaku ini sudah saling menenang sejak bulan Oktober tahun 2023 di mana saat itu korban sedang bekerja sebagai karyawan di Ayang Gopret Pringseu dan tinggal kos di rumah kos Belavista seluruhan Pringseu ini. Pelaku saat itu adalah pengurus dari kos-kosan tersebut. kemudian pada bulan Oktober pelaku ini pernah berusaha untuk melakukan persetujuan terhadap korban dengan pura-pura menumpang mandi di kos-kosan korban namun pada saat itu tidak berhasil. Dan pelaku terus melakukan wujud rayunya hingga pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 19.00 BIP pelaku terus mengecek dan merayu korban untuk menjemput korban di depan kantor kudang pulok Kecamatan Kupung dan membawa korban ke rumah kos. Dan esok harinya korban dijemput oleh kakak korban dan menceritakan setelah disubuhi oleh pelaku dan kemudian kakak korban pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 melakukan kejadian tersebut ke Polres Pringseu. Kemudian beberapa barang bukti yang bisa kami amankan disini ada hasil pisuk kemudian satu gelai baju warna krek kemudian satu gelai celana pakaian warna hitam satu gelai celana dawa warna konek satu buah berat warna biru nafi dan satu unit handphone Infinix Smart 5 warna hitam kemudian satu buah atau satu unit sepeda motor Honda B warna putih warna putih nopo PE 4907 JF berikut SPNK terhadap anak di bawah umur sebagaimana ini maksudnya pasal 76D jumto pasal 81 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun bisa kami sampaikan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan media Pak, kita kalau pelaku itu apakah menghasilannya lain selain pesan lain baik dari hasil pemeriksaan korban mereka ini sudah lama berkenalan dari bulan Oktober ini adalah murni hasil pucuk raya yang tidak ada ancaman pucuk raya bahwa korban ini cantik kemudian dia berjanji mengibim-ibim nanti akan bertanggung jawab dan akan berikahnya kalau mereka sudah berkenalan sejak lama sejak hukuman Oktober dan mereka sudah tiga kali berjumpa kalau dibilang ternyata patutnya terpaksa dikunci tetapi terpaksa tidak dikunci dan pelaku juga meninggalkan untuk korban 65 itu berapa hari korban di rumpah dikos pelaku dua hari sampai dengan korban dijemput oleh ketika ini korban kondisinya bagaimana saat ini apakah masih hamil dan saat ini korban sudah kita menemani dari proses kita amankan dilakukan trauma ini kita juga berkorelasi dengan pemerintah daerah bidang sosial untuk melakukan memberikan tidak pemulihan terhadap korban yang kita juga tetap-tetap akan terus memimbang untuk para orang orang untuk menjaga anak-anak masing-masing dan kita juga akan terus melakukan upaya-upaya posisian BNT BNT dan untuk menekan supaya tidak tidak tersebut tidak terolak kembali kita juga akan terus dia masuk ke sekolah sekolah untuk memberikan timbawa bimbingan kepada anak-anak pelajar terutama anak-anak di bawah ini agar tidak salah dalam melakukan terutama terutama parah ini gak jesu lagi